Dan tidak akan pernah kita rasakan kenikmatan iman, juga ibadah, selama kita masih membuka keran kemaksiatan. Mustahil seseorang adalah kita khusyuk dalam sholat, selalu ingin membaca Al-Quran, selalu ingin berdikir, selalu merasa sedih kalau sampai ada yang luput dari ibadah itu. Apalagi kalau sampai melakukan kemaksiatan, mungkin hal-hal yang makruh pun yang dia tidak berdosa, tapi termasuk hal yang tidak disuka oleh Allah, membuat dia sudah cukup jadi beban kalau dia sempat melanggarnya. Maka itu tidak akan pernah ada ruhnya ibadah itu dan kita merasa sangat nyaman dan nikmat kecuali kita sudah menutup pintu keran kemaksiatan.